Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai cara melihat video favorit kita yang ada di tiktok. Namun sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman semua untuk subscribe channel kami agar kami bisa semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya. Oke, mengenai dengan pembahasan kali ini yaitu adalah bagaimana cara untuk melihat video favorit kita di tiktok. Kita kecilkan dulu suaranya, tepat gendak copy right. Oke, pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah login ke akun tiktok teman-teman. Setelah login, maka teman-teman bisa klik bagian profil. Setelah di bagian profil, disitu ada 4, ada yang kayak gini ya. Kemudian ada yang simbol kunci, ada yang kemudian love. Kemudian yang ini, yang ini adalah video-video yang sudah teman-teman simpan sebagai video favorit. Ketika kita klik, maka semua video yang kita cantumkan sebagai favorit akan tampil disini. Saya kasih contoh ini. Jika teman-teman ada video favorit yang ingin teman-teman tonton suatu saat, maka teman-teman tinggal klik kanan atau tinggal tahan agak lama. Nah, kemudian disitu ada tambahkan ke favorit. Setelah ditambahkan seperti ini, maka akan muncul di bagian sini ya. Sudah muncul. Nah, kebagusnya lagi teman-teman bisa mengkoleksikan video-video yang ada disini biar lebih mudah untuk mencarinya. Saya sudah mencoba beberapa pengkoleksian. Salah satunya bagian desainer, videoterapi, atau yang terakhir ini adalah typography. Caranya untuk buat koleksi, teman-teman tinggal klik aja disini. Kemudian kita kasih nama adalah tutorial. Kita kasih contoh tutorial ya. Setelah seperti itu, tinggal klik berikutnya. Nah, kemudian tinggal kita pasang aja file-file yang ingin kita kasih di koleksi tutorial. Maka ini kita ambil contoh dua saja sebagai example. Oke, setelah itu maka akan muncul seperti ini. Bahwasannya ada dua video yang ada di koleksi tutorial. Jadi untuk suatu saat nanti teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk mencarinya. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengkoleksikan video favorit teman-teman. Dari kami sekian dan terima kasih.